Halo co-friends, disini diketahui fungsi fx dan fungsi gx, dan yang ditanya adalah fungsi g komposisi f, di-inverse kan. Pertama kali kita cari dulu fungsi g komposisi f-nya. Ini artinya g dalam kurung fx, berarti fungsi fx kita substitusi ke g. Dapat kita tulis g dalam kurung 2x, berarti semua x yang ada pada gx kita ganti dengan 2x. Jadi 3 dikurang 5 dikali 2x, maka 3 dikurang 10x. Sekarang kita akan mencari inverse-nya. Maka kita misalkan 3-10x ini sama dengan y. Lalu kita menyatakan itu dalam bentuk x sama dengan. Maka ini adalah inverse-nya nanti. Berarti 3 pindah ruas jadi min 10x sama dengan y min 3. Kemudian kedua ruas dibagi dengan min 10, berarti y min 3 per min 10. Berarti g komposisi f inverse x-nya sama dengan variable y ganti dengan x. Jadi x min 3 per min 10. Agar ada di pilihan ganda, maka pembilang dan penyebut sama-sama kita kali dengan negatif 1. Berarti min x ditambah 3 per 10. Maka dapat kita tulis 1 per 10. Lalu ini dapat kita tulis sebagai 3 min x. Jadi jawabannya adalah C. Sampai ketemu di soal selanjutnya. Terima kasih telah menonton!